Malu, baru aja Anis pamer Cipinang Melayu bebas banjir, eh banjir lagi, ditulis oleh Sardi di seward.com Halo, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Anis sempat memamerkan wilayah RW2 bebas banjir melalui akun Instagramnya 9 Februari lalu Dia mengunggah foto perbandingan saat tahun 2017 ketika banjir dengan sekarang Tampak Anis dalam foto itu dipeluk oleh seorang ibu bernama Rusmiati sambil tergenang banjir setinggi pinggangnya Di unggahan yang sama, tampak ada foto Anis masih bersama Rusmiati tak lagi kebanjiran Kita semua patut bersyukur karena warga kawasan RW4 dan RW3 Cipinang Melayu bisa merasakan musim penghujan tanpa kebanjiran Kata Anis di akun Instagramnya Memang di media sosial banyak yang membanggakan prestasi ini Tidak ada masalah sebenarnya kalau mau bangga atau bahkan pamer di iklan billboard besar-besaran Mau pamer di iklan TV prime time slot juga tidak masalah Yang jadi masalah adalah malunya itu kalau ternyata klaim tersebut terpatahkan tidak lama kemudian Kawasan RW3, Kelurahan Cipinang Melayu kebanjiran pada hari ini Wilayah ini dibanggakan Anis karena bebas banjir Ketinggian air di tempat itu berkisar antara 30 sampai 70 cm Wilayah lainnya yang banjir adalah RW2 Cipinang Melayu RW8, Kelurahan Pulau Gebang Dan RW6, Kelurahan Cipulir kecamatan Kebayoran Lama Dengan ketinggian air yang bervariasi Anis sih saya kurang tahu Tapi kalau saya sih bakal malu banget Prestasi bebas banjir yang hanya bertahan sebentar saja Ibarat menang penghargaan dapat piala Lalu pialanya diambil kembali karena dianulir Malu banget sih apalagi sudah diumumkan sampai heboh Siapapun tahu Anis belum bisa kendalikan banjir di Jakarta Semuanya hanya berdasar wacana Normalisasi diganti dengan konsep naturalisasi Tapi sampai sekarang masih belum ada eksekusi Perjalanan tiga setengah tahun tanpa ada keberakan mangsif Untuk menanggulangi banjir di Jakarta Sungguh sia-sia waktu yang terbuang percuma Karena salah pilih pemimpin Makanya terlalu dini kalau Anis berani memerekkan sebuah wilayah bebas banjir Terlalu pede Nyatanya banjir juga Sebenarnya banjir ini bisa selesai Tapi Anis terlalu banyak bikin wacana Dan mengolah kata sehingga tidak sempat mengolah air Agar tidak menggenangi Jakarta Salah satunya adalah normalisasi sungai Sudah lama terhenti sejak dikerjakan gubernur sebelumnya Faktor lainnya adalah sistem drainasa yang tidak berfungsi dengan baik Ini dari berita tahun lalu yang mengabarkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Menyebut banjir di DKI Jakarta Mayoritas disebabkan oleh sistem drainasa yang tidak berfungsi Berdasarkan survei Kementerian PUPR Hanya sekitar 35% saja yang disebabkan oleh adanya luapan air sungai Nah kalau begitu siapa yang harus tanggung jawab? Presiden Jokowi Kadang hal lucu terjadi ketika pendukung Anis membela Anis dengan kaun tersindiran kepada Jokowi Yang pernah mengatakan banjir mudah diatasi kalau jadi presiden Benar sih seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek Untuk bekerja sama Tapi siapa sangka ada yang suka berseberangan dan punya aturannya sendiri Masalahnya Anis sendiri beberapa kali terlihat berlawanan jalur dengan pemerintah pusat Dalam hal penanganan banjir Contohnya banjir besar awal tahun 2020 dulu Kementerian PUPR mau lanjutkan normalisasi sungai Tapi terhalang oleh Pemprov DKI yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya Yaitu pembebasan lahan Seolah kayak mau membangkang bukan? Jadinya malah tarik ulur tak jelas kapan akan selesai Dan baru-baru saja mereka meniadakan normalisasi dan menggantinya dengan naturalisasi sungai Anis memang beberapa kali tertimpa hal memalukan Dengan syarat dia masih tahu malu Salah satunya penghargaan yang menyandingkannya dengan Elon Musk Pahlawan transportasi oleh Tumi yang diketahui hanyalah organisasi lokal dari Jerman Selanjutnya adalah Jakarta bebas macet Keluar dari 10 kota termacet di dunia Padahal tolak ukurnya agak bias Masa pandemi aktivitas warga dibatasi Makanya jalanan lebih lancar Tapi bagi pendukung aneh sedikit prestasi saja akan di blow up besar-besaran Ada percikan api sedikit saja langsung disiram bensin segalon Apakah saking tak ada prestasi besar Sehingga prestasi kecil yang terdengar aneh pun akan diklaim habis-habisan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Presiden Jokowi kasih umpan Jika SBY kena kail Duh, atit Ditulis oleh Nina Nur Di sewar.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Cara Presiden Jokowi menggulung para cecungung pengacauan negeri ini Memang sangat menarik Sama menariknya dengan cara Presiden Jokowi menangani para elit politik Yang kerap menyerang dirinya Oh, bukan menyerang katanya Tapi mengkritik Oke deh, mengkritik dan memaksakan kehendak Mau ikut mengatur bagaimana Presiden mengatur negara ini Mau ikut campur, tapi bukannya membantu Tapi menjerumuskan Contoh yang jadi klasik adalah soal lockdown untuk menangani pandemi Catat siapa saja yang menyuruh Presiden Buat mengambil cara lockdown Ya, orangnya itu-itu saja Orang yang sama yang meminta pemerintah menjalin dialog dengan risik sihab Orang yang sama yang sok menasehati Begitu ada vaksin katanya jangan berpikir Kalau otomatis ekonomi akan pulih Tuhan tidak suka Waduh, masa ngajarin rakyat baper dan prihatin sih Gak mau rakyat merasa optimis dengan adanya vaksin Gak mau rakyat merasa berterima kasih banyak kepada Presiden Jokowi Yang sudah mendatangkan jutaan vaksin Mengalahkan negara tetangga Itu semua yang terlihat di depan publik Kita tidak tahu apa saja yang mereka lakukan di balik layar Ada saja selintingan dan gosip soal keterlibatan mereka Dalam mendalangi berbagai kekacauan di negeri ini Namun itu sekedar gosip Yang jadi bahan sentilan para netizen di medsos terhadap mereka Dengan kode-kode nama daerah hingga sebutan Hitler Ingat ya, hanya gosip Sebagai seorang politisi yang sudah banyak makan asam garam, merica gula dan segala macam bumbu dapur Presiden Jokowi punya cara tersendiri untuk membalas para elit politik ini Caranya tidak frontal Lebih ke simbolik Penuh dengan perhitungan dan langkah-langkah serupa permainan catur yang smart Tidak gerasa gerusu Sambil ngemong rakyat Sambil mengelus rakyat dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas Sambil membuka mata rakyat terhadap topeng-topeng para elit politik Akhirnya rakyat pun bisa melihat dengan jelas Siapa yang benar-benar bekerja buat rakyat dan negara Siapa yang punya agenda tersendiri Rakyat pun paham Tanpa disuruh Tanpa diakal-akali Ini yang terjadi beberapa hari ini Pasca Presiden Jokowi bicara soal kritik terhadap pemerintah Presiden meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah Dalam bentuk kritik, masukan atau potensi maladministrasi Orang waras pasti paham maksud Presiden Jokowi ini Kritik beda dengan hinaan, caci maki, hujatan apalagi fitnah Menyebut Presiden Jokowi PKI? Tentunya bukanlah kritik Oke, kembali ke permainan catur Presiden Jokowi Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu juga adalah sebuah umpan Yang langsung disambar oleh JK dan SBY Beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah Tapi banyak yang ingin melihatnya Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi Kata JK, dalam diskusi yang digelar PKS Yang notabene adalah partai oposisi Apakah ini berarti JK sudah secara terang-terangan menyatakan keberpihakan terhadap pihak oposisi? Sementara SBY memakai kata-kata yang lebih puitis, dramatis Dia menyebut kritik seperti obat yang pahit Sedangkan pujian seperti gula Jika obatnya tepat dan dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat Kata SBY Kritik, kata dia, tak jauh berbeda dengan obat Orang yang menerima kritikan memang bisa mengalami sakit Menurutnya kritik akan mencegah kekeliruan apabila disampaikan dengan benar Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan Kata SBY, seperti dilansir CNN Indonesia.com Pernyataan kedua elit politik ini memang bikin heboh Bikin riuh para pembenci Jokowi, terutama di Medsos Namun reaksi para pendukung Presiden Jokowi jauh lebih menohok Karena mereka dengan gampang mengulik-ulik rekam jejak JK maupun SBY Semua ada di sana, hal-hal yang berlawanan dengan pernyataan mereka Misalnya, netizen dengan akun Etel Hori Korn Mengunggah screenshot berita tentang putri JK yang melaporkan Ferdinand Hutahayan ke polisi Dengan kasus pencemaran nama baik Ini terjadi di bulan Desember tahun lalu Juga sebuah berita dari republika.co.id pada bulan Februari 2019 Ketika JK masih menjabat sebagai wakil Presiden RI Disebut bahwa JK membantah bahwa Undang-Undang ITE hanya menguntungkan kepentingan kekuasaan Kedua berita ini sudah saya cek dan valid ya Sementara netizen lain membongkar rekam jejak SBY ketika masih jadi Presiden RI Seperti akun Et Yusuf Underscore DumDum yang membagikan link berita tahun 2011 Dari viva.co.id bertajuk bakar foto SBY Empat mahasiswa ditangkap Link beritanya berikut ini di viva.co.id Lalu netizen dengan akun Et Sinta LV2 Underscore mengunggah screenshot berita-berita lama Soal warga yang ditangkap karena mengkritik SBY via Twitter di bawah ini Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh JK dan SBY pun jadi senjata makan tuan Jadi bahan bulian para netizen Karena memang langsung terbantahkan dengan berbagai rekam jejak mereka sendiri Publik pun dibuat ngakak Yang awalnya berharap terlihat lebih gagah dan garang menyerang Jokowi Sekarang malah jadi tertawaan Bak sedang jadi komedian atau pelawak Pernyataan yang serius pun jadi lelucon Menohok ke diri sendiri Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Mungkin lagi senyum-senyum sendiri melihat gercepnya netizen plus 62 Menggali rekam jejak JK dan SBY Update-nya tuh disini Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Semara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax